Nah, sekarang silakan kalian buka halaman 3 dan 4. Pertama kita buka halaman 3. Kita fokus untuk mempelajari tentang welcoming visitors. Mengapa kita perlu mempelajari tentang welcoming visitors? Menyambut tamu dengan baik. Karena ketika kita tidak mampu untuk melakukan perjemuan tamu bisnis, rekan bisnis dengan baik, itu menjadi salah satu faktor berkurangnya keberhasilan seseorang. Dalam bisnis meeting. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan faktor ini. Welcoming visitors involve making people feel relaxed and comfortable in a new environment. Jika Anda suatu ketika invited or requested by the boss to welcome visitors, Anda harus siap kapanpun juga untuk dapat menjamu tamu bisnis agar mereka bisa merasa relax dan merasa nyaman di lingkungan yang baru. Karena ada tantangan tersendiri kita ketika kita berkunjung ke suatu tempat yang baru, kita tidak mengenal kultur, budayanya, kita tidak mengenal karakter dari daerah itu. Itu membawa stres tersendiri. Ketika Anda berhasil untuk membuat para tamu itu nyaman, dengan relax, dengan small talk, itu membantu untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam membangun network. Misal seperti gambar di sini, Anda lihat sang tamu yang bernama Klaus Earbold, dan ini adalah sang penerima tamu, Lars Elserum dan Louis Scott. Mereka bertemu untuk tujuan bisnis. Ketika seorang tamu berkunjung ke suatu tempat, what happens? What happens when a visitor arrives with an appointment to visit a company? Ketika menyebut para tamu tersebut, ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. Tahapannya adalah Welcome and Introductions. Kita sambut mereka, dan kemudian ada perkenalan-perkenalan. Nah, agar membuat mereka nyaman, we have to provide small talk or settling in. Jadi ada bahasa-bahasinya juga. Tentu saja pembahasan tata bahasa-bahasi akan kita bahas selanjutnya. Preliminaries or Plan for the Visit. Kita bahas tentang apa saja rencana-rencana yang akan dilakukan setelah datang, kemudian begin discussion. Lalu kita mulai pembicaraan selanjutnya. Ketika kita langsung berbicara secara serius, tentu itu akan menghambat keberhasilan dalam membangun networking. Oleh sebab itu, keempat tahapan ini perlu diperhatikan lebih dalam. Ada satu hal yang perlu diperhatikan. Ketika kita menyambut tamu, kita perlu untuk mampu untuk mengajak dia untuk ngobrol, ngalor, ngidul, small talks, agar mereka merasa nyaman. Sang tamu pun merasa nyaman. Ada beberapa cara. Pertama, ada beberapa cara. Pertama, offer of refreshment. Kita tawri dia sedikit camilan-camilan khas daerah. Misal kalau ada tamu bisnis berkunjung dari luar negeri menuju kota Malang, kita berikan camilan-camilan sedikit khas Malang. That makes us proud as well as they will recognize our culture. And then, questions about trip. Kita bisa bertanya. Kalau sudah sampai di Malang, Anda mau ke mana? We will accompany you to go to the targeted visitation that if you want to. Kita menawarkan mereka untuk berkunjung ke suatu tempat yang mana mereka ingin dilakukan. Tentu ini akan membuat mereka merasa relax setelah jet lag. Kemudian, first visit or previous visit. Tanyakan pula, apakah ini kunjungan pertama atau ini bukan. Anda pun juga bisa mengajak mereka ngobrol tentang length of stay. Berapa lama akan tinggal di kota ini? Atau which hotel are they planning to stay at? Hotel mana mereka mau rencana tinggal? Or, something that makes us interested, special interest or needs. Apa yang mereka inginkan? Apa kebutuhan mereka yang khusus? Dan apa yang mereka ingin terpenuhi sepanjang kunjungan di kota ini? And then, reference to previous contact or other small talk. Anda pun bisa juga mengajak mereka untuk berbahasa-bahasa ngobrol tentang berbagai macam hal yang bisa mendukung situasi yang membuatnya mantara tamu. Ketika Anda lihat di gambar ini, ada dua orang dan satu orang. Ini adalah tamunya dan ini adalah tuan rumahnya. Di sini, terdapat obrolan menarik. Discussion about something trivial, small talks, and they are not going directly to serious discussion because they want to make each other feel comfortable. So, saya berusaha untuk menjelaskan sekilas tentang ini ya. Bahwa dalam gambar ini, pertemuan mereka tidaklah formal. Ini adalah informal. The meeting is quite informal. They use first name. Jadi, mereka menyebut panggilan mereka nama pertama ya. Karena kalau yang sopan, kalau yang formal, maka mereka harus menyebut nama akhir, nama keluarga. Tetapi, untuk yang informal, mereka langsung menyebut nama pertama. Berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan, kita jarang orang Indonesia memiliki nama keluarga, sehingga awal berkenalan pun kita langsung menyebut nama pertama. Panggilan dengan bu, pak, lalu nama pertama. Tetapi bagi mereka, itu termasuk informal. Jika kita ingin memanggil seseorang dalam lingkungan formal, kita harus menyebut nama belakang mereka. Mr. Andrew, Mr. Smith, Mr. Elfold, nah, seperti itu. Nah, kemudian, mereka, ketika mereka sudah merasa nyaman dengan satu sama lain, it's okay to interrupt each other a little. Dan mereka akan relax. Interupsi satu sama lain, itu nggak masalah, karena mereka nyaman satu sama lain. Kecuali, apabila ini situasi formal, that's rude to interrupt others while speaking. Kemudian, they have never met. Louis and Klaus have spoken on the phone a couple of times. Jadi, antara dua orang ini, ini adalah pertama kali mereka bertemu, dan, meskipun pertama kali bertemu, they have previously talking each other through phone. Jadi, sudah saling ngobrol satu sama lain. Jadi, tahapannya seperti ini, ketika kita menyebut tamu, first, visitor. Jika Anda adalah seorang visitor, you have to introduce yourself. Allow me to introduce myself. My name is Mr. Lailia. My name is Mrs. Andrea. Introduce yourself. Jadi, yang pertama, kita harus memperkenalkan diri kita. And then, say you have an appointment. Misal, di sini, ketika Anda harus bilang bahwa Anda punya, Anda sudah janjian. Dengan siapa? Dengan Sandra Bates. Contoh, ini contoh ya. Karena, suatu saat mungkin Anda janjian pun dengan orang yang berbeda-beda. Kemudian, selanjutnya adalah, jika Anda berperan sebagai resepsionis, maka ketika si tamu itu berkunjung, maka Anda harus menyambutnya. Selamat datang. Welcome. Kemudian, jelaskan. Apa saja jadwalnya yang harus dilakukan. Kemudian, jangan lupa untuk menawarkan minuman atau makanan-makanan ringan. Drink minuman, or refreshment makanan ringan. And then, if they declined, ya, jika Anda ingin decline, gitu, mungkin si resepsionis atau yang penerima tamu mengatakan bahwa, oke, saya beri ini ada minuman, ini ada makanan ringan, kemudian Anda menolak, it's okay. Atau kalau jika Anda iya, maka bilang, say yes. Terima kasih. Atau jika Anda menolak, I'm sorry. Thank you. Lalu, kemudian, Anda bisa minta telepon, resepsionis bisa menawarkan teleponnya, lalu jangan lupa untuk mengatakan thank you. Selanjutnya, setelah Anda mengucapkan terima kasih, sang resepsionis mengatakan, you're welcome or anytime, don't mention it, lalu kemudian, offer any other help, tawarkan lagi, barangkali butuh bantuan yang lain. Nah, Anda mungkin ingin tahu, bagaimana menuju ke sini, menuju ke daerah region 1, region 2, place 1, place 2, and you are considering taking for a train, that's why you wanna go to station. Anda ingin ke stasiun, maka, ask how far it is to station. Berapa jauh ke stasiun? 2 miles. Lalu, Anda bisa menawarkan, you want me to off, you want me to book you, your ride to station. Nah, jika Anda menuju, menyetujuinya, maka Anda bisa mengatakan, waktu yang Anda inginkan. promise to do that, Anda setuju, dan Anda menjanjikan, akan membantu, membukingnya, seperti yang diinginkan. Jadi, ini adalah salah satu prosedur, yang biasanya dilakukan, ketika kita bertemu secara langsung. Karena physical distancing, role play, seperti ini, kita tidak lakukan. Tetapi, saya sangat berharap Anda, untuk belajar secara, secara mandiri di rumah, agar Anda bisa membayangkan, bagaimana, how to welcome visitors, and make them feel, comfortable, and relaxed, in your company. dan sampai jumpa di sini. dan sampai jumpa di sini. Terima kasih.